Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Nenek 70 tahun hampir tertipu 70 juta oleh teman kencan online Polisi mencoba membujuknya Kami bahkan akan berlutut untuk Anda Apa yang terjadi? Dikutip dari erabaru.net Belakangan ini bermunculan kasus penipuan yang silih berganti Orang-orang penipu memanfaatkan itikat baik masyarakat untuk menipunya Tidak sedikit orang yang mengalami kerugian besar karena tidak bisa membedakan orang baik dan penipu Terutama yang berusia parubaya dan tua Menurut laporan Sunly News Seorang nenek berusia 70 tahun di Taipei baru-baru ini pergi ke bank untuk mengirim uang Tetapi karena uang yang ingin dia kirimkan tidak sedikit Staff yang bertanggung jawab untuk mentransfer menjadi curiga 5.000 dolar sekitar 71 juta rupiah dikirim ke Thailand Dan staff yang waspada merasa sesuatu yang janggal dan segera melaporkan kasus tersebut dan meminta polisi untuk datang Setelah polisi pergi ke bank, mereka bertanya kepada siapa nenek mengirimkan uang sebanyak itu Wanita tua itu mengatakan bahwa itu akan dikirimkan kepada suaminya Meskipun nenek telah menunjukkan dokumen yang relevan, polisi merasa ekspresinya berbeda Seolah ada sesuatu yang ditutupi Pada saat ini nenek juga menyalahkan staff Mengapa kamu memanggil polisi untukku? Setelah polisi terus bertanya, nenek mengungkapkan kebenaran satu demi satu Di tempat, polisi pertama kali melakukan panggilan telepon ke penerima kiriman uang Namun ketika pihak lain mendengar polisi berkata dengan bahasa Inggris Halo, saya seorang petugas polisi di Taiwan Mereka segera menutup telepon Ini jelas membuat polisi curiga Pada saat ini polisi hampir dapat menentukan bahwa nenek itu telah ditipu Sehingga mereka ingin menjelaskan kepadanya Tetapi nenek itu tetap bersikeras Bukan, saya percaya dia bukan penipu Diketahui bahwa nenek tidak mengirim uang untuk pertama kalinya Dia sebelumnya telah mengirimkan dua kali dengan jumlah uang yang lebih kecil Keduanya dalam dolar Amerika Serikat Satu kali sekitar 6 juta rupiah Dan kedua sekitar 56 juta rupiah Jelas, penipu tahu bahwa nenek telah terpikat Jadi mereka akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi Nenek masih percaya bahwa pihak lain itu bukan penipu Dan berkata kepada polisi Dia akan datang dan akan mengembalikan lebih banyak Jadi tidak mungkin mereka telah menipu Meskipun saya tidak tahu bagaimana nenek memahami semuanya Namun pihak lain menutup telepon Begitu mereka mendengar bahwa itu adalah polisi Itu sangat mencurigakan Sang nenek malah berkata kepada polisi Oh, tolong jangan lakukan ini Apakah kamu menghina saya? Polisi pun sampai berkata Kami akan berlutut untuk Anda jika perlu Nenek itu masih nekat untuk mentransfer uang itu ke pihak lain Sesegera mungkin Kemudian polisi menggunakan beberapa bahan verifikasi Dan berbagai pernyataan yang diberikan oleh nenek untuk melakukan crosscheck Dan membuktikan bahwa pihak lain adalah penipu Setelah polisi dan staff dengan sabar menjelaskan Nenek itu akhirnya berubah dari sikap tidak percayanya Dia mengaku bertemu pihak lain melalui teman online Dan pihak lain telah meminjam uang dari nenek Untuk alasan seperti kebutuhan perusahaan untuk menambah modal Pada akhirnya sang nenek percaya bahwa dia benar-benar tertipu Dan dia sangat berterima kasih kepada polisi atas kesabaran dan bantuan mereka Sehingga dia tidak akan tertipu lebih banyak uang Di luar dugaan, kencan online tidak hanya untuk anak muda Tetapi juga untuk orang tua Anda benar-benar harus lebih peduli dengan orang tua di sekitar Anda Dan ingatkan mereka untuk berhati-hati jika mereka memiliki teman online Untuk menghindari penipuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih